Pada saat posisi misalnya tim kalah atau gimana, pernah enggak beliau tuh marah gitu seorang Ansari Lubis atau Uwak nih? Marahnya tuh gimana? Marahnya tuh gara-gara... Halo, udah nge-nge-nge sekambal.ti pengen juga kali Kali ini aku mungkin kalian ada yang DM juga Siapa sih Pardan ini bang? Ada bang yang DM bang? Ada juga ya? Ada, pengen tau juga ya ternyata pemain yang punya kaki kiri ini ya kan? Pardan bolehlah perkenalkan dirimu dan kalo aku sendiri udah ngeliatmu secara langsung bermain ya kan? Baik di klubmu di MCL ataupun latihan di PON saat ini di PSMS Medan Gimana kira-kira? Siapa sih sebenarnya seorang Pardan Harahap ini? Seorang Pardan ini manusia biasa lah Siap Manusia biasa yang mau merintis menuju profesional Siap-siap, tapi terkadang memang ada... Kalo si Ari kan memang anak mantan pemain, kalo Pardan sendiri memang ada gak? Enggak ada, dari keluarga cuma tunggal sendiri yang main bola Serius? Iya Didukung gak tuh? Setengah didukung, dari dulu setengah didukung sampai sekarang alhamdulillah Udah makin kesini makin didukung Jadi apa alasan, mungkin biasanya ibu lah ya? Ibu atau mama? Atau bapak? Mama Pasti mama nih paling sering serewet atau bapak justru? Mama Kenapa akhirnya mama mengizinkan seorang Pardan Harahap bermain sepak bola? Ya semakin kesini kan, semakin pribadinya semakin baik gitu kan kehidupannya Terus dari segi pendidikan juga Oh Membantu gitu kan Terus dari segi banyak lah bang Kemajuan dari dulu Membubankan orang tua udah berkurang Bekurang gitu, jadi intinya sekarang udah bahkan ngasih duit ke mama gitu Mudah-mudahan Amin 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 Dan, ini kan kalian PON PON ini sebenarnya ada pencoretan lagi gak sih Dan? Sebenarnya dari awal dulu udah mau pencoretan bang Cuma karena Covid kan terus libur Terus via daring kan gak mungkin pencoretan Betul, cuman ya kan gak mungkin gara-gara kuotanya gak ada ya kan? Iya Kan bahaya Terus-terus bang Kalau abang sendiri berasal dari Tanjung Merawa ya? Enggak Gimana sih? Dari perbohongan Perbohongan? Jadi ini PP? Iya pulang pergi Siap, siap, siap Dan, yang membuat lah Kalau tuh total ini Kan gini aku pernah buat lah sebenarnya Minta maaf kalau melebih-lebihkan ya Dan ya Aku bandingin kok wajah kayak di Maria ya kan Mainnya juga sama-sama Kidal Pernah gak itu ada yang bilang Oh kayaknya memang mirip nih sama pemain Real Madrid ini Atau pemain PSG ini Ada gak pernah dibilang gitu? Bukan apa juga bang Dari SSB memang mengidolakan Oh, makanya kebawa Sampai gaya main pun ditengokin atau gimana gara-gara? Iya mungkin karena posisi juga sama kan Winger kan dari SSB mengidolakan Mungkin banyak yang bilang juga temen-temen gitu kan Banyak yang bilang kayak Angel dimarahi Iya 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 Dimarahi ya tapi Terus ini latihan PSMS Medan Nah ternyata kan kayaknya Banyak juga publik kebun bunga yang suka dengan cara bermain muka Kan banyak yang ngeplos-plos juga kan Kalau lah ternyata PSMS Medan minta seorang Fardan nih Memperkuat PSMS Medan itu gimana? Karena kita tahu sendiri Pon kan kalau gak salah Gak boleh pemain pro kan? Iya tidak boleh pemain pro Gimana kira-kira itu Dan? Ya dari hati ya Sebagai putra sumut siapa yang gak pengen main di PSMS bang Siap Cuma ya lagi kesempatan kan Kalau ada kesempatan Ya kenapa enggak? Kenapa enggak gitu kan Walaupun ya tetap pon juga Masih Regulasi kan Masih terkena regulasi Mungkin setelah pon Ada kesempatan ya kenapa tidak kan? Siap siap Dan kalau untuk pemain sendiri Klub lah Klub memang Siapa sih? Kalau pemain tadi udah jelas bilang ya kan di Maria Kalau klub Pemain luar nih luar Kalau klub luar Real Madrid Real Madrid ya? Oh berarti Tapi kok mau memperkuat tim lain? Bayarannya tinggi berarti Aduh Gak usah dibilang ya Gak usah dibilang jangan sini Nanti ketahuan manajernya Oh iya 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 Tolong buat anda Bayar gaji dia Aduh Jadi kalau Dan kalau di Peluang ada gak ngomong-ngomong Kemarin aku ngomong dengan hari kan Peluang kayaknya Maaf Ada keinginan dari Squad pon ini untuk Dapet emas Kalau seorang pardan sendiri Gimana kira-kira? Untuk pon kita di Papua nanti? Kalau target bang Dari pribadi Dan dari rekan-rekan tim Ya pengennya Gak usah Gak usah juara lah Gak usah juara Gak usah dapet emas Yang penting setiap pertandingan kita mana? Weeey Siap Itu berarti intinya memang Lebih Lebih berarti dari emas ya Jadi intinya kayak Mending apa Low profile tapi high quality Jadi Gitu ya Dan ya Terus Dan Udah Misalnya lah Dan Ada gak misalnya dari Klub-klub lain Udah ada minat sama Fardan gak? Klub profesional lain Klub profesional Tapi sebenernya untuk Liga 3 udah pernah gak musim kemarin tuh Dan? Liga 3 dari 2018 Di mana deh? Di PSDS sama Wa Ancari Oh gitu Ya Jadi memang udah kenal lama sama Wa ya? Udah Dari 2017 Waktu fleksi timnas kemarin kan 2019 Kenal lama Oh iya 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 Sempat juga berarti kemana nanti ya? Sempat kan 5 dari semua tuh Ya 5 siapa aja tuh? Fardan Fardan Si Anak PPLP Paisal Jimmy Wilmar Sama si Bayutri 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 sama Siap siap Wah ini capek yuk tangan aku megangin Terus dan Ketemu sama pelatih yang namanya Ansari Lubis atau Uwa Legend lah Gimana sih menurut seorang Fardan sendiri Seorang Uwa itu? Awalnya kan 2017 tuh bang gak tau tuh Ansari Lubis Yang mana kan orangnya Serius? Iya Ini ada telescootingnya Ansari Lubis Warto Yang mana kan Ansari Lubis Terus ketemu Oh ini lumayan legend Indonesia kan Siapa yang gak kenal Baru disitu jumpa Terus Setelah itu tahun berikutnya Di PSDS Pelatih kepala dia seleksi kan Seleksi Alhamdulillah Lolos Sampai ke tim Sampai juara 2018 Best DS Oh gitu jadi memang bisa dikatakan juga Selain mainnya bagus Seorang Ansari Lubis juga memimpin Tim juga Menurut seorang Fardan Pemain muda bagus Kalau untuk pemain muda luar biasa bang Luar biasa ya Pendekatannya Kedekatannya dengan pemain luar biasa Pernah marah gak beliau? Karena kalau aku pribadi Ngobrol-ngobrol kayaknya gak pernah marah orangnya Pernah marah gak Ketika misalnya Misalnya gini dia Pada saat posisi misalnya tim kalah atau gimana pernah enggak beliau tuh marah gitu seorang ansari lebih satu uang marahnya tuh gimana makanya gara-gara salah salah lain enggak ngerti menerjemahkan arti permainan atau gimana langsung enggak langsung marah di lapangan karena pengaruh permainan kan iya iya setelah permainan baru dievaluasi Oh enggak pernah langsung marah paling cuma di teriaki harus begini kan perbaiki gitu nggak pernah langsung membuat pemain jatuh don't mental nggak ya jadi nggak pernah gitu jadi bangga bisa dilatih oleh ada ada enggak satu cerita yang menarik ketika beliau cerita dengan pemain muda seperti kalian yang ternyata difon misalnya yang membuat kalian menjadi lebih pengen total bermain bola setelah pengalaman beliau kan beliau juga mantan apa ya bisa dikatakan gelandang timnas pemain termahal ada enggak satu cerita yang bisa dibagikan kepada dengan sekambal dua TV ini pada iya ceritanya sama awal dari anak kampung dia anak-anak juga di tebing tinggi kan beliau juga bisa meroket sampai jadi pemain termahal waktu itu kan ya Lita Jaya itu motivasi juga kan buat kami pelatih kami aja bisa kan kenapa kami nggak bisa mengikuti jejaknya gitu mungkin gajah ada mungkin Pardan yang ingin disampaikan kepada pencinta sepak bola PSMS satu musimantara utara mungkin ya untuk cinta PSMS terus dukung lah biar PSMS kembali ke Liga satu dan untuk kami enakpun mohon dukungannya agar bisa capai target yaitu menang terus di setiap pertandingan amin oke itu aja mungkin dong dong karena beliau juga ingin sholat tentunya jadi ini aja Iman Batak melaporkan dari Kebun Bunga bersama dengan Fardan underscore eh nggak pakai ya Fardan Harahap 11 ya itu aja oke thank you oke sukses dan itu aja dong dong ya thank you hai 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 hai